Alamak Jua-jua, menyikapi atas anjoknya harga portal beberapa bulan terakhir ini, ini begini impalku ya, Bang Juara Ginting, ada beberapa hal yang aku amati selama ini. Yang pertama adalah, kita harus akui memang, kualitas wortel yang dihasilkan petani itu masih kurang baik, kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Ya ini mungkin terkait dengan permulihan tanaman ya, seperti teknologi, yang memang mungkin juga ukurannya, kemudian juga pemupukannya, dan sebagainya. Mungkin tingkat petani itu memang masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi, walaupun kita katakanlah kurang bagus, ini karena memang ada yang lebih bagus. Yang mana yang lebih bagus ini? Ini persoalan yang kedua saya kira, ini para eksportir, ini banyak memegang langsung untuk penanaman wortelnya sendiri. Saya kira semua komoditi yang dikirim juga dari Tanah Karo itu, memang banyak yang ditanam sendiri oleh para eksportir. Jadi kelihatan sudah berbeda kualitasnya, antara yang mereka tanam sendiri, yang mereka ur sendiri, lalu itu yang dikirim, lalu bagian mana yang hasil petani itu bisa punya peluang untuk diekspor. Karena ekspor mereka sendiri, sementara menanam mereka sendiri. Jadi sebenarnya ini perlu harus ada pemisahan yang tegas, antara eksportir dengan petani. Sehingga komoditi yang dihasilkan oleh petani itu, betul-betul memang bisa terkrut untuk dikirim, baik dia kebutuhan lokal, nasional, maupun ke luar negeri. Tapi ini kan tidak demikian. Jadi saya katakan, dengan yang kedua ini, karena eksportir itu menanam sendiri, maka jelas sekali ada perbedaan kualitas yang sangat mencolok antara yang mereka hasilkan sendiri dengan yang dibuat petani. Padahal petani sendiri, kita akui dalam poin pertama saya katakan tadi, memang masih banyak kendala dan kekurangan lah. Ini yang perlu dibina oleh pemerintahan daerah atau siapapun yang memang punya keinginan untuk memajukan pertanian kita di Tanah Karo. Ini bukan hanya wortel sebenarnya, termasuk juga kubis ya, dan juga teman-teman lain lah. Nah seperti itu. Lalu, kalau saya melihat juga begini soal wortel ini, ada persoalan yang ketiga. Saat ini, untuk kualitas yang seperti Brastagi itu, itu saya lihat sudah banyak juga beredar di supermarket ataupun di daerah konsumen, di Pulau Jawa pada umumnya, di Jakarta secara khusus, itu sebenarnya hampir-hampir mirip dari Brastagi. Tapi di aku, seolah-olah Brastagi, ini artinya sudah banyak juga ditanam di tempat-tempat lain. Yang tadinya memang hanya wortel Brastagi yang sepertinya mirip dengan barang impor. Ketiga impor itu ditutup dari luar untuk masuk ke Indonesia. Tapi sekarang ini saya lihat sudah banyak. Jadi persoalannya ini bukan saja membludaknya produsen di Tanah Karo, di Brastagi sekitarnya, tapi memang sudah ada saya lihat itu, yang memang mirip-mirip lah. Mungkin ini bagaimana bisa terjadi ini, ya ini perlu penelusuran lagi, karena memang produksi sejenis yang mirip-mirip dengan kualitas Brastagi itu sudah ada di Pulau Jawa sepertinya. Baru yang keempat, ini juga agak ini, saya juga melihat seperti ini. Pernah saya jalan-jalan ke sebuah supermarket lah ya, di sana dilabel wortel Brastagi, padahal saya tahu proses wortel itu bukan wortel Brastagi. Dia berserat besar, ya seperti wortel yang dari Jawa pada umumnya, dan tidak mungkin itu ada di Brastagi. Tapi oleh pebisnis ini malah dibuat di situ wortel Brastagi. Saya kecewa benar. Nah ini juga perlu perhatian pemerintah, ataupun orang-orang yang memang memperdulikan ini, karena memang ada pengelabuhan lah, ada penipuan konsumen di sini sebenarnya. Dibuat wortel Brastagi, tapi bukan wortel Brastagi. Jadi oleh karena itu, ya kenapa sekarang wortel murah, kemudian petani sangat dirugikan, saya kira keempat dasar ini, alasan-alasan ini, ya saya kira bisa kita telusuri kebenarannya, dan perlu kita perhatikan secara bersama-sama, dan kehadiran pemerintahan daerah ke depan, ini cukup sangat penting sekali sebenarnya. Jangan ada eksportir sekaligus sebagai petani, ini paling penting saya kira. Nah kemudian saran saya, ya ada kuota lah penanaman. Kira-kira penanamannya itu seberapa kebutuhannya konsumen itu, baru ditanam. Jadi ada kontrol lah, jangan ditanam lebih-lebih seperti itu. Nah yang tak kalah penting itu memang pemasaran-pemasaran hasil pertanian kita dari Tanah Karo itu memang harus door to door, harus memang digiatkan baik oleh pemerintahan daerah maupun para pengusaha. Saya kira seperti itu. Bujur, rasmen jua-jua.